halo halo kembali di rata channel berikut ini cara screenshot tiga jari atau SS layar vivo tanpa tombol power ini saya menggunakan vivo y100 nah jadi begini ya jadi kalian mau screenshot bisa menggunakan tiga jari kemudian di tekan layar atas kemudian geser ke bawah seperti ini hasil screenshot akan tampil caranya supaya bisa seperti itu mudah sekali kalian bisa masuk di menu pengaturan dulu habis itu ketik saja disini captur nah pilih bagian S Capture nah geser ke bawah menggunakan tiga jari untuk mengambil tangkapan layar dari semulanya nonaktif kalian aktifkan seperti ini dan jendela melayang tangkapan layarnya juga diaktifkan Oke mudah sekali Hai nah menunya bisa kalian temukan juga dari sini ya Hai dari pintasan aksesibilitas S Capture nah ini dia Hai Oke cara penggunaannya mudah ini ya ini bisa screenshot tiga jari kalian dari atas geser kita ke bawah track seperti itu dipencet kalau mau melihat hasilnya bisa simpan kalau ada perubahan bisa edit dan lain sebagainya bisa juga hapus seperti ini pilih hapus Nah kalau lihat tadi itu harus nyimpan kalau dipencet seperti ini dibiarkan dia sudah otomatis langsung ke simpan di galeri HP kalian enggak usah bingung-bingung tinggal buka saja album atau galeri dan hasil screenshotannya sudah akan kelihatan dari sini oke seperti itu cara aktifkan atau menggunakan screenshot tiga jari di HP kalian kalau menu tadi tidak diaktifkan mau sampai kapanpun itu kalian tidak akan bisa menggunakan screenshot tiga jari kalian ini saya contohkan ofkan nggak akan bisa aktifkan aja guys baru bisa jadi ini tanpa tombol jadi untuk menghemat tombol-tombol yang di sebelah sini ya yaitu tombol power tombol volume ini biar awet sampai lama Oke jika di HP kalian tidak bisa silakan komen sertakan tipe HP yang kalian pergunakan mungkin di HP yang lain caranya sedikit berbeda kamu bisa cek caranya disini tutorial HP berbagai merek sudah saya buatkan playlist linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini jangan lupa di subscribe dulu guys sampai jumpa di video selanjutnya